Halo guys, jadi hari ini aku mau pergi ke salah satu festival songket yang ada di kota Sawalunto Jalannya ini sekitar 5 menitan dari kontrakan daripada kelamaan, kita langsung transisi aja yuk Taraaa, akhirnya aku nyampe di tempat acaranya berlangsung Ini tuh acaranya belum dimulai, masih acara pembukaan gitu dan ini sekitar jam 10 pagi Nah temen-temen bisa lihat ini tuh rame banget, ini padahal belum mulai loh tapi udah serame itu Apalagi kalau udah mulai pasti semuanya masuk ke jalan, itu sumpah panes banget Hai, jadi acaranya bentar lagi bakal dimulai dan dibuka dengan tarian Jadi ini adalah salah satu tarian yang dipersembahkan oleh salah satu sanggar tari yang ada di kota Sawalunto Wow, bagus banget gak sih? Jadi tarian ini tuh kayak memperlihatkan betapa indahnya songket asli silungkang kota Sawalunto Nah ini dia detik-detik pembukaan Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Kegiatan sawalunto internasional songket silungkang karnafal 10 September 2022 dengan resmi kami buka Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemukulan tambur mohon izin berkenan untuk dapat mendampingi Dua, satu Pemukulan tambur semakin tentan yang dibuka secara resmi Hibang Sawalunto Terima kasih telah menonton Songket silungkang karnafal Dalam kegiatan sempat Songket silungkang tahun 2022 Nah untuk pembukaan karnafalnya itu Dibuka dengan penampilan songket terpanjang Benda wujud kreasi kosong Dan karnafal yang akan mewarnai kota Sawalunto Songket silungkang ditetapkan sebagai warisan Benda Indonesia Songket silungkang juga merupakan kreativitas yang tidak akan pernah berlaku Diharapkan dengan hibang Sawalunto Seriusan ini bagus banget Ini adalah penampilan kontestan yang paling heboh Guys ini panas banget Tapi ini perlainan aku nonton Dan serius ini garan banget Penemuan emas hitam atau barubara dan aktivitas pertambangannya Berdampak sangat besar pada setiap sektor kehidupan di kota Sawalunto Dan daerah sekitarnya Candi Borobudur Sekarang menjadi magnet yang mampu menarik jutaan misantan Yang ada di Indonesia Lengko ikon serta pendampingnya Siwa sebagai candi utama menjulang di tengah dan dikelilingi oleh komplek bukusan Walaupun berbeda-beda agama Anak istiadat tetapi tetap satu jam Dan selanjutnya kita saksikan Salah satunya adalah basura Pembangunan Pembangunan Kepasim dengan tinggi Dan mencapai 89 meter Yang pada awalnya adalah cerobong Pembangunan Sempat ini Awalnya adalah Karya yang besar Pembangunan Pasir ini dikolaborasikan Dengan soket Dekat sedikit rumah Gambaran kerja di zaman Sebuah tambangun Yang sempat menjadi pusat pertama Agar T Cultara Di Jera Lepasur Di Indonesia Makin rame guys Candi legendaris ini Pembangunannya Jataka Fable and Cultural Salah Luntung Aku nonton cuma sendiri Karena suami aku lagi kerja Dekat situ juga Karena acaranya udah selesai Thank you Dan nemenin aku Jangan lupa like, share dan subscribe ya